ini istrinya di sini ini sahabat semuanya bisa perhatikan ini pertama akan ditampilkan semua ini secara detail sahabat semuanya jadi ini ditampilkan secara detail nanti mulai dari pengiriman dari awalnya sampai terkirim oleh si penerima nanti di sini akan ditampilkan diterima oleh siapa nanti akan ketahuan ya sahabat jadi kalau barang paket itu belum disampai ataupun sudah sampai nanti akan diketahui diterima oleh siapa nanti tertulis di sini ya Halo sahabat CKTV semuanya kembali bersama saya Cakra di channel CKTV kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada sahabat CKTV semuanya bagaimana cara mengecek paket dari CNA ya cara mengecek paket CNA baik itu CNA cashless ataupun reguler nah bagaimana cara mengeceknya tetap di channel CKTV yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah kita mengecek paket CNA baik itu untuk yang reguler ataupun yang cashless ya atau cashless itu yang ataupun yang reguler nah cara mengeceknya bagaimana sahabat langsung saja menuju ke Google ya di Google Google pencarian ini silahkan sahabat masukkan ketikan CNS masih tracking ya setelah masuk ke tampilan halaman seperti ini sahabat pilih yang menu yang ini yang bawah jalan yang atas ini memang di atas ini langsung ini untuk pelacakan nomor tapi kalau yang ini kalau menurut saya ini kurang lengkap ya karena itu hanya kalau demas paketan masih dalam perjalanan kita itu enggak tahu posisinya dimana yang tertentu masih dalam on proses gitu saja jadi kita enggak tahu paket itu sudah sampai di posisi dimana kita kurang-kurang lengkap ya jadi saya sarankan untuk yang website yang bawah ini yang trace and tracking CNA ini ya langsung aja kita ketuk untuk yang ini nah tampilan dari halaman awalnya untuk website CNA seperti ini sahabat untuk yang tracking shipment ya ini untuk mengecek perjalanan dari paket yang akan dicek oleh sahabat nah disini di available up to 20 RYB ini nanti sahabat masukkan nomor resinya ya kita masukkan di sini kebetulan saya sudah menyiapkan nomor resi saya kita masukkan tadi sudah saya salin kemudian saya masukkan di sini setelah kita masukkan nomor resinya di sini kemudian sahabat masukkan ini ya yang huruf yang dibawahnya ini ini harus diperhatikan untuk huruf besar dan kecilnya saya masukkan saja untuk yang di sini yaitu 2 kemudian HA ya hanya kecil kemudian hanya juga kecil terus kemudian 9 kecil kemudian M nah setelah dimasukkan sahabat langsung klik aja searching di sini nanti dibawahnya akan ditampilkan informasi paket sahabat ini dari servisnya yang reguler ataupun yang cashless nanti ada di sini nomor resi sahabat ya yang biru ini kemudian servisnya itu cashless labor reguler dan ini destination itu tujuannya di tempat saya itu di kecamatan Mataram baru Lampung Timur ya ini penerima kemudian data diterima ini ya ini kemudian paket saya ini paket udah udah lama ya saya menggunakan resi yang sudah lama jadi paket ini sudah masuk ke saya jadi makanya saya jadikan untuk tutorial biar bisa bukti bahwa paket ini sudah sampai di tangan saya nah ini ini resever ini penerima ya penerima sudah diterima oleh istri saya sendiri kemudian untuk statusnya ini sudah delivered berarti sudah terkirim ya sahabat nah untuk mengetahui detailnya sahabat bisa klik nomor resi yang ini ya yang warnanya sudah biru ini nah sahabat bisa langsung klik saja nanti disitu akan ditampilkan untuk tracking detailnya ini yang pertama ini dari pengiriman kemudian asalnya itu dari Tangerang kemudian untuk tujuannya di Mataram baru kemudian ini pengirimnya Tokolani ACC kemudian penerima Wahyuni kemudian ini historinya ya ini historinya di sini ini sahabat semuanya bisa eh perhatikan ini pertama dari tinggal di akan ditampilkan semua ini secara detail sahabat semuanya jadi ditampilkan secara detail nanti mulai dari pengiriman di dari awalnya sampai eh terkirim oleh si penerima nanti disini akan ditampilkan diterima oleh siapa nanti akan ketahuan ya sahabat jadi kalau barang paket itu belum disampilkan ataupun sudah sampai nanti akan diketahui eh diterima oleh siapa nanti tertulis disini ya jadi ini itu dikirim tanggal 5 sampai di tempat saya tanggal 17 berarti sekitar eh ada berapa hari ini lama lumayan lumayan lama ya sahabat ya ada sekitar eh 17 hari ya kalau nggak salah ya kan eh 12 hari ya 12 hari ini sampai di tempat 12 hari 12 hari sampai di tempat saya jadi ya lumayan lah lumayan lama maksudnya jadi ya tapi yang yang pasti nanti di untuk cek resi ini akan tertampil secara detail dari pengiriman awal sampai diterima oleh penerima jadi akan ditampilkan semua sahabat disini jadi nggak usah bingung-bingung nanti yang mengecek paketan dari CNA baik itu yang kasus ataupun yang reguler silahkan sahabat bisa menggunakan cara yang sudah saya jelaskan tadi oke mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat semuanya jangan lupa yang baru bergabung di channel CKTV silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya biar terus mensupport saya untuk terus bisa membuat video lain yang memberikan informasi buat sahabat semuanya ya sampai jumpa di video berikutnya salam CKTV selamat menikmati Terima kasih telah menonton!